Baru-baru ini penyanyi tulus merilis album terbarunya berjudul Manusia. Salah satu lagu di album manusia yang berjudul Hati-hati di jalan berhasil pecahkan banyak rekor. Lima hari setelah dirilis Hati-hati di jalan, debut jadi lagu Indonesia pertama dalam sejarah yang masuk tanggal lagu top 50 Spotify global di peringkat ke-42. Lagu yang berkisah tentang perjumpaan, kisah cinta dan perpisahan ini juga menembus rekor jumlah putar terbanyak dalam sehari di Spotify Indonesia. Lirik dan nadanya yang galau, sukses bikin lagu ini digandrungi anak muda dan trending di berbagai media sosial. Kok bisa ya orang-orang menyukai lagu galau? Kira-kira apa alasannya? Ada beragam studi soal mengapa orang cenderung menyukai lagu-lagu galau. Salah satunya, survei yang dilakukan kepada 772 orang di seluruh dunia oleh Liliata Rufi dan Stefan Kowels. Hasil survei ini menemukan bahwa lagu galau dapat menyebabkan efek emosional yang bermanfaat dan meningkatkan mood. Alasannya, karena lagu galau dapat digunakan sebagai media pelampiasan emosi sehingga pendengarnya bisa merasa lebih baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa lagu bahagia untuk orang-orang dalam suasana hati yang positif memiliki manfaat yang sama. Tetapi secara signifikan manfaatnya lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok yang mendengarkan lagu galau. Sebuah riset yang dilakukan oleh David Huron juga mengungkap, ternyata mendengarkan lagu galau dapat memberikan efek tenang. Kata David Huron, lagu galau berkaitan erat dengan pelepasan hormon prolaktin, hormon yang menghasilkan efek psikologis yang menghibur. Musik yang galau menipu otak untuk melibatkan respon kompensasi yang normal dengan melepaskan prolaktin. Sehingga prolaktin menghasilkan perasaan tenang untuk melawan rasa sakit psikologis yang dialami oleh pendengar lagu galau. Tidak hanya memberikan efek tenang, riset lain dari Aika Wakami DKK menjelaskan dengan mendengarkan lagu galau, seseorang merasa lebih romantis dan gembira. Penelitian ini dilakukan kepada 44 orang. Aika Wakami DKK meminta para peserta untuk mendengarkan lagu dalam kunci mayor maupun minor. Hasilnya, para peserta menganggap lagu-lagu galau atau musik dalam kunci minor sebagai sesuatu yang tragis, tetapi tidak membuat mereka sedih atau sengsara. Para peserta justru mengalami emosi ambivalen, yaitu perasaan senang ketika mendengarkan lagu galau. Ini sejalan dengan temuan Matthew Isaacs DKK. Kata mereka, hanya sekitar 25% orang yang mengakui benar-benar merasa sedih saat mendengarkan lagu galau. Sisanya, mengalami emosi lain, yang paling sering yaitu perasaan nostalgia. Kata Matthew DKK, perasaan nostalgia ini bisa membantu meningkatkan rasa keterhubungan sosial dan mengurangi kecemasan. Jadi, kalau kamu tiba-tiba mendadak nostalgia saat mendengarkan lagu galau, nggak perlu khawatir ya. Ada alasan ilmiahnya kok. Terima kasih telah menonton!